. Warga Purwakarta pun bersedih hati mendengar Deddy Mulyadi berhenti jadi anggota DPR RI. Raut kesedihan terpancar dari warga Purwakarta setelah mengetahui Kang Deddy Mulyadi, KDM, tak lagi menjadi anggota DPR RI mereka khawatir tak ada lagi bantuan untuk menyelesaikan problem yang selama ini terjadi. Di Safari Cinta KDM untuk Prabowo Subianto pemimpin istimewa di Desa Mekargali, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, selasa tanggal 26 September malam kemarin, Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa kini tak lagi menjadi wakil rakyat. Selama 4 tahun menjabat sebagai anggota DPR RI, Deddy Mulyadi telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, total ada lebih dari 320 miliar rupiah aspirasi untuk membantu masyarakat di Dapil 7 Jabar yakni Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Selain aspirasi yang sifatnya membantu masyarakat secara langsung, Deddy Mulyadi pun berhasil membawa pembangunan berupa diorama hortikultura di tajuk Gede Cilodong yang nilainya mencapai 15 miliar rupiah. Nantinya diorama tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat umum sebagai sarana belajar. Sedih dengar Kang Deddy sudah tidak jadi, anggota DPR, soalnya selama ini kita merasa banyak bantuan dan masalah yang diselesaikan Kang Deddy, kata Rahmat salah seorang warga. Warga berharap KDM bisa kembali menjadi seorang pejabat agar bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Walaupun sekarang Kang Deddy nyalon DPR lagi kita tetap dukung, tapi saya pribadi dan saya yakin warga Purwakarta ingin Kang Deddy jadi gubernur Jabar, ucapnya. Sementara itu Deddy Mulyadi pun menjawab kekhawatiran warga, ia memastikan meski sudah tak lagi menjadi anggota Dewan, bantuan akan terus mengalir terlebih ia diberikan ruang yang lebih luas oleh Prabowo Subianto. Tidak hanya di sektor pertanian, perikanan, kelautan, lingkungan hingga kehutanan yang menjadi ranah komisi 4, tapi juga sejumlah problem masyarakat akan terus ia perjuangkan. Bagi saya di mana saja asal bisa memperjuangkan aspirasi rakyat, jadi anggota DPR saja bisa memperbaiki ini itu, apalagi kalau jadi menteri atau gubernur, kata Deddy Mulyadi. Bagi Kang Deddy Mulyadi, dimanapun dan sebagai apapun ia diberi amanah untuk memimpin akan selalu memposisikan rakyat sebagai istri pertama, sehingga seluruh hal yang sifatnya pribadi akan ditinggalkan demi kepentingan rakyat. Asal terus dipercaya rakyat saya akan selalu bahagia selamanya, ujar Deddy Mulyadi. Setelah acara banyak warga yang menangis dan memeluk KDM, mereka khawatir tak ada lagi pemimpin yang peduli dan siap 24 jam membantu permasalahan warga seperti Deddy Mulyadi. Namun hal tersebut langsung diberi kepastian karena KDM akan tetap ada untuk memberikan solusi dan bantuan untuk warga. Seperti diketahui, saat ini Deddy Mulyadi kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Grindra. Ia mendapat nomor urut 1 untuk Dapil 7, Purwakarta, Karawang dan Kabupaten Bekasi.